after sale experience tadi itu dengan relationship dengan channel tadi intinya yang di deliver adalah value berupa konten atau program di dalam whatsapp nulis pemahaman orang terhadap CRM itu masih blasting WA itu blasting WA terus kemudian apa ya upselling crossselling hampir semua WA yang saya masuk dari break itu intinya upselling crossselling fitur-fitur di pancake itu akhirnya hanya digunakan untuk blasting padam waduh keren banget itu kalau di di ulik keren banget banyak orang yang datang ke luar negeri ya ke Malaysia ke Singapura untuk berubah karena mereka mendapatkan experience medical tourism jadi orang sugi-sugi Indonesia itu tidak perlu jauh-jauh kesana ya artinya ternyata customer experience itu juga menentukan menjadi menentukan kualitas literasi itu apa? kalau selalu udah jelas tuh value dan lain-lain literasi apa? literasi seperti ini jadi kayak tadi ya jadi contoh si si siapa? pramugari tadi dia sudah dibekali literasi bahwa oh orang ini kalau apa namanya datang dengan kondisi seperti ini itu thinking feelingnya seperti ini nah biasanya kalau thinking feeling thinking feeling thinking feeling customer biasanya kalau kami bikin apa desain customer experience gitu ya jadi ada touch point ada thinking feeling ya thinking feeling itu kita melakukan namanya conduct research jadi kita meresearch customer ya customer centris kan masih ya kita tahu kira-kira customer kayak ngiliki itu ketika menghadapi keadaan seperti ini itu thinking feelingnya seperti apa sih? pada saat customer menghadapi situasi tertentu itu misalnya di outlet kita di cafe kita pas misalnya dia lagi memakan gitu ya itu satu aktivitas kemudian thinking apa yang dia pikirkan dan apa yang dia rasakan pada saat itu pada saat itu di setiap touch point di setiap touch point touch point itu berarti setiap apa ya? setiap tahapan iya bukan di setiap stage oh setiap stage dan setiap stage itu ada touch pointnya jadi contoh Pak Mani saya masuk ke parkiran gitu ya parkiran sebuah mall gitu ya saya pernah ngalamin cari parkiran habis parkir bingung cari pintu masuk masuk oh itu thinkingnya thinkingnya itu harus diantisipasi maka tadi promgaridanya promgaridanya itu antisipasi dan antisipasi tadi itu sudah memang dari awal itu memang kita dibekali literasi kita membekali literasi tersebut oh wong lek koyok ngini woi kok ngini biasanya ngini dan itu kemudian menjadi bahan diskusi menjadi bahan diskusi jadi ketika nanti melakukan briefing ya dengan briefing dan sebagainya yang dibahas itu customer customer ya betul-betul jadi sebuah perusahaan yang customer centris oke jadi mamanya ini aku kemana ya ke makan gitu ya kalau bawa anak kecil itu sebagai orang tua itu sebenarnya tingin film kok ketika makan bawa anak kecil ini 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 itu semua itu itu dan literasi tadi itu itu juga di install maka nanti biasanya kita buat untuk untuk saya ingat namanya sales literasi itu yang membuat kenapa kita apa namanya biasanya kalau kita ada gap antara owner ketemu owner wih itu literasinya tinggi jangan tanya hmm ketemu tim ring satunya literasinya lumayan 80-80-80 ketemu tim baru baru masuk 0 nah itu kita mengekstrak literasi tadi itu dan kemudian juga orang yang baru masuk baru pun literasi literasi yang sama iya 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 aku aku kepancing sampe jawaban coaching gini iya ujung-ujungnya customer ya iya customer saya teringat ada waktu di dulu perusahaan lama itu pernah membahas satu perusahaan toko sepatu terbesar di Amerika Zappos ah Zappos oke itu sampe ketika di eh ada customer datang iya dan tidak ada produk di toko itu dia tawarkan ke toko lain luar biasa karena thinking feel nya customer ketika dia gak dapet barang terus kemudian dia dia dapet solusi dia happy dia gak mikir ini kan pesaing gua nih gak mungkin saya jual kesitu iya dan biaya untuk melakukan tadi itu mas biaya biaya untuk membahagiakan customer biaya untuk memberikan customer experience karena ada efot ada biaya itu jauh lebih murah dibandingkan dengan aktivitas ketika kita marketing saya percaya itu ya saya percaya saya percaya itu karena memang membentuk culture nya yang gak sebentar ya iya karena ya tadi contohnya ketika kita ada juga bikin namanya content experience nanti jadi jadi customer experience ada content experience ada sales experience ada transaction experience sampai after sales experience itu CRM sampai jadi semuanya dibuat experience tadi oke sekarang gini kalau kita ini udah ngobrolnya tentang customer experience ya bisa gak ini mas Ares ini buat teman-teman yang UKM seluruh Indonesia gitu ya yang mereka ingin mount customer experience nya di brand nya masing-masing gitu ya betul betul bisa gak dibuat tiga tips sederhana empat tips sederhana lima tips sederhana mikir si jiro lu pat mau pas tau lima tau jadi kalau saya ngomong customer experience itu pertama dari mindset mindset siapanya ya mindset brand apa business owner dulu itu yang paling founder CEO pemimpin ya kalau kita punya gerobat lu punya gerobat terus karanya cuman dua yes semuanya gerobat ya jadi kita harus tahu bahwa customer itu gak membayar kita itu cuman pake duit itu aja jadi customer itu juga membayar kita dengan currency yang lain yang itu gak gak kalah mahal yaitu address people attention apa itu perhatian orang exposure orang cerita orang itu mata uang yang mahal loh ya jadi ketika kita memberikan experience dengan ada cost tadi itu itu jangan dianggap sebagai cost tapi dianggap sebagai sales opportunity oke dianggap sebagai sales opportunity itu mindset itu mindset pertama itu mindset pertama jadi kita gak tadi mas jadi gak ketika kita isi lagi tadi ya membahagian customer nambahin kok emang ada effort gitu itu contoh bingung sih contoh sales opportunity ya contoh gini ya ya ini paling basic yang pernah saya ngobrol sama setelah itu saya beli lombok mamanya satu kilo cabai 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 terus kemudian pas timbang satu kilo tak tambahin tiga biji ya biar anget ya timbangannya tak tambahin tiga biji seneng kan seneng kan nah tiga biji tadi itu itu bukan cost itu sales opportunity oke sama kayak saya ya kemarin dua hari yang lalu ya pesan gojek sama beberapa hari sebelumnya yang satu cuman ngasih bang ini pesanannya gitu yang kedua bang ini pesanannya semoga bisa menikmati sama keluarga iya mohon maaf pamit dia tambah tips luar biasa cuman ngomong tau ya ngomong tau ya berarti kan memberikan experience kan bisa easy effort Thomas iya saya ingat sampai sekarang iya ya itu easy effort tadi itu menata apa namanya menata ulang penumpang dari itu mohon maaf ya pak effort yang berat yang harus mengeluarkan biaya tambahan iya enggak kan tapi tapi si pramugari tadi langsung bisa mengkonversikan Mas Daudium jadi marketernya Emirates tanpa dibayar iya jadi itu mindset pertama jadi mindset pertama bahwa setiap cost setiap effort yang kemudian kita berikan value lebih yang kita berikan kepada customer itu bukan cost tapi saleship opportunity catet iya tapi enggak semua orang mau menerima loh Mas oh enggak apa-apa itu kan mindset itu mindset itu pelit gitu ya maksudnya kalau orang yang pelit orang yang terlalu perhitungan gitu-gitu karena aku tahu kenapa perhitungan apabila kalau dia seorang accounting wajib perhitungan tapi kan enggak pakai biaya itu kenapa ada yang enggak pakai biaya ada yang ada yang pakai biaya tiga biji lombok tadi kan biaya Mas oke walaupun nilainya mungkin pirot atau tiga biji cabai tadi itu itu biaya gitu ya jadi itu mindset yang pertama itu Mas oke satu yang kedua di podcast berikutnya yuk aku nurut part biasanya Mas Zodi ngurut aku saya nonton video ini yuk gitu mana ya selanjutnya kita lihat di part kedua ini aku 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 enggak Mas Zodi itu kan customer experience berbeda kalau dia sama teman dekat ya experience yang dapat ke teman dekat itu adalah nawar brutal itu masalahnya itu mindsetnya ini enggak ditamat kan itu brutal mas brutal nawarnya makanya aku mau memperbaiki tadi sebenarnya yang pertama tadi itu mau memperbaiki ini ya mindsetnya Mas Zodi sebenarnya tapi mindsetnya Mas Zodi udah terlanjur kalau kalau teman dekat ya nawar brutal justru justru gini justru juga bersalah karena dia adalah pakar customer experience dan aku mau pakai jasanya dia dia harus punya mindset kalau dia harus bisa memberikan value lebih value lebih berupa kosongan harga brutal alhamdulillah yang luar biaya itu kan dia harus bisa melihat empati sesuatu sesuatu oh iya kalau oke kan aku ngomong kemana-mana followerku alhamdulillah ini marah oh berarti itu thinking feelingnya Mas Zodi itu saya kurang empati tadi kurang pekat saya kurang pekat kurang dong ngawur ngawur becana-becana tarah tarah semper digulirik bahkan ini cuma dari sini iya jadi other people attention tadi itu ya exposurenya Mas Zodi tadi ngona mas ngona jadi yang currency yang mahal tadi ya itu tadi loh Mas Mas Zodi mau balekkan ngomong nggak gitu Mas ngerti ya ya dia ada empati warna ngasih orang empati oke apalagi Mas number 2 empati kita kan dari nomor 1 iya karena ada 6 empati tadi itu kedua empati iya jadi start dari empati iya iya walaupun itu banyak kutip-kutipan Simon Sinek ya jadi setelah kita punya mindset terus kemudian kita harus memastikan bahwa tim kita tadi itu punya punya empati gitu ya karena kalau kita nggak punya empati kita akan selfish Mas kenapa? oke oke jadi oh gini ya ini kayaknya kalau dibuat gini kayaknya jadi wow gitu ya ternyata menjadi wak waw bahasa ini dewa artinya ee wow versi kita itu menjadi wala mengguno versi orang lain jadi memang kita harus startnya dari empati ya karyawan kita ber-empati kepada customer kepada client ya nah itu yang ketiga Mas ya yang ketiga itu value owner nah personality itu kalau tim kita sedikit tapi kalau tim kita banyak itu adalah culture hmm jadi kalau mamanya teman-teman timnya masih 3 4 5 yang berhubungan langsung dengan dia itu wis gak usah ngomong service culture dan sebagainya gitu ya tapi ketika anda punya 30 cabang saya alhamdulillah hari ini handle di 2 klien yang cabangnya puluhan ya teman-teman jadi bisnis online mengalami sebuah masalah dia sudah punya sistemasi dia punya SOP dan sebagainya dan sebagainya tapi ternyata kenapa experience-nya berbeda-beda setiap cabang iya padahal SOP-nya ada biasanya sama gitu ya karena tadi itu people tadi itu gak di extract eh sorry gak di duplikasi yang di duplikasi cuman aktivitasnya aktivitasnya rangkanya fisiknya bukan hatinya gitu soul-nya gitu nah kerjaan kami salah satunya itu ya menginstall soul di semua cabangnya tadi itu berarti ini timku harus bisa membully di semuanya berarti ya iya iya empati tadi termasuk values ya value iya jadi satu mindset dua values harusnya iya dua empati iya cara membuat customer experience-nya pakai empati pakai empati basicnya itu karena kalau kita gak empati tadi tadi bagi kita begini itu keren ternyata biasa aja bagi customer gitu makanya kita harus tahu contoh nih contoh ya anak-anak muda gitu ya anak-anak muda sekarang kan suka ML tuh mobile legend atau apa gitu ya anak-anak free fire gitu ya anak FF itu wajah-wajah anda wajah-wajah FF gak ya tak kira wajah-wajah ML ini mas nah bagi anak-anak yang seperti itu yang paling berkesan bagi mereka itu ya beda beda sayang kita diamond skin itu bagi mereka itu sebuah sesuatu yang berharga hmm bagi kita gak dan sebagainya nah ketika anda memberikan sebuah experience namanya ketika anda bikin campaign promosi ya beli sekian gratis skin hmm bagi anak-anak yang pengguna mobil legend atau apa itu menjadi sebuah ini apa namanya sebuah daya tarik yang ya value bagi mereka nah saya bisa membuat campaign tadi itu karena saya empati sama anak-anak muda yang suka game dari itu nah itu contoh implementasi empati jadi kalau mamanya ada ada customer yang hamil gitu ya ya kita harus tahu ke dokter gitu ya lagi sorry ke klinik atau rumah sakit duduk orang-orang hamil duduknya kayak apa gitu orang hamil disuruh duduk di kursi panas yang terbuat dari besi terlepas dari memang ada beberapa aturan di rumah sakit ya 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 kalinya saya juga adain salah satu klien di klinik gitu ya jadi itu kita harus cari alternatif yang tidak melanggar apa rule regulasi regulasi tetapi bagaimana membuat si ibu tadi itu yuk nyaman gitu itu salah satu rumah sakit keren itu Mandaya Buri Hospital di Jakarta dan terakhir aku lihat di spotting sosmedia dia menjadi rumah sakit terbaik di Asia Pasifik Mandaya Buri Hospital Indonesia Indonesia dan rumah sakit baru tapi bikin customer kenapa dia bisa jadi terbaik ya tadi tuh customer experience nya jadi kalau banyak orang yang datang ke luar negeri ya ke Malaysia ke Singapura untuk berobat karena mereka mendapatkan experience medical tourism gitu jadi orang sugi-sugi Indonesia itu gak perlu jauh-jauh ke sana ya iya salah satunya gitu artinya ternyata customer experience itu juga menentukan menjadi menentukan kualitas gitu ya ketika jadi kalau di Mandaya itu kalau orang habis melahirkan di sana ada candlelight apa dinner gitu ya romantis dibuat customer experience nya gitu ya teman-teman lihat di di Instagram nya keren banget saya kemana bikin workshop mau mengundang CEO nya tapi kok belum dapet-dapet itu keren banget keren banget ya contoh bagaimana dengan memberikan customer experience ya itu orang akan kemudian otomatis menjadi marketer saya belum pernah loh mas dapat konten current diners dari medsos aslinya current diners semua yang saya dapatkan itu dari dari audience ya dari audience ya dari peserta dari customer ya dari customer wow iya saya belum pernah eh pernah sih kalau iklan emirate yang terakhir sama Zodi hahaha cari iklan mas Zodi cari iklan emiru saya hahaha berkira itu dua tuh dua empati tiga values ya iya value-value tadi kalau personality ya maksudnya kalau bisnisnya masih kecil ya personality nya owner nya diperbaiki itu jelas lemah kita kan juga seneng tau kalau beli kepada orang yang yang amanah jujur gitu ya kayak nabi dulu kan gitu ya kalau saya mengutip apa perkataannya mas Zodi mas Zodi itu kan kenapa sih orang-orang apa namanya orang-orang Madinah ya orang-orang orang-orang ansur yang dia itu menjadi seorang petani gitu terus kemudian yang selama ini experience interaksi dagangnya dengan orang-orang Yahudi terus kemudian datang orang Muhajirin ya dengan yang orang Muhajirin kan juga pedagang gitu ya orang Quresh itu karakternya pedagang terus ketemu experience sama orang Muhajirin Muhajirin yang jujur yang ini yang ini ya seapa apa gak berpindah ke sana ya ya itu kan based on experience kan gitu ya karena experience nya dia di sana dengan dengan di sini karena values nya orang-orang Muhajirin ya itu yang ketiga tuh pakai teman mas yang keempat keempat itu itu tujuh iya eh lima mas apa-apa ini empat inovasi 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 ya inovasi inovasi aku bilang tadi customer experience itu bukan di drive dari operation yang dibuat excellent tetapi mindset nya itu dari marketing wah ini ini akhirnya menjadi kekuatan marketing gak ketika kita memberikan experience seperti ini nah makanya biasanya kita gunakan itu adalah ini ya mindset mindset set up mas build misal dan kita bangun ini inovasi ukur inovasi contoh contoh yang di risk kalten ya jadi di risk kalten itu ini cerita dari mas yana sih mas yana jadi eh kalau ada komplain risk kalten itu memberikan jatah itu sampai dua ribu dolar us dollar dua ribu us dollar untuk handle iya untuk handle satu orang satu orang satu orang disediakan dana sampai dua ribu kali berapa ya tunggu tunggu itu jatahnya ya tapi kemudian tim silahkan untuk berinovasi ya tim berinovasi untuk kemudian handle komen tersebut dan gak harus dihabiskan dua ribu bisa juga kalau gak komplain bisa diambil sendiri gak boleh mas nyewa kamarnya piro dua ribu pipa jadi saya tanya mas yana mas 30 juta sammen 13 tahun dari kalten itu berapa budget maksimal yang pernah sampean keluarkan untuk apa namanya handle komen handle komen tadi paling 143 dolar katanya itu sudah paling wow paling mahal paling mahal yang pernah dia lakukan gitu tapi sebenarnya jatahnya sampai dua dua ribu dan itu pokoknya karena mindsetnya di Ries Carlton setiap ada komplain itu opportunity kalau kita kan gak ada komplain musibah oh bedanya situ bedanya situ nah disitu kemudian tim itu diberikan pembakaran ya value innovation nya kalau gak salah itu gak salah service service culture nomor empat ya we empower to create unique experience to our guest kalau gak salah gitu itu service value nomor empat di Ries Carlton ya jadi memang setiap orang itu tahu itu mas dan kalau ada orang komplain itu gak pingpong pingpongan kayak di Indonesia hmm jadi setiap orang setiap orang setiap orang itu karena dia tahu itu jadi setiap orang itu walaupun bukan kesalahannya bukan ininya dia kemudian pasang badan pasang badan untuk kemudian apa dan tadi itu harus di install tadi itu mas nah itu untuk bisa melakukan seperti itu kan tiap orang harus punya value inovasi ya gitu inovasi kok dia punya awareness ya biar saya aja yang melayani gitu berarti memang di install itu ya ya memang menjadi sebuah ini mas apa namanya sebuah SOP ya apa ya bukan SOP ya bisnis policy lah kebijakan bisnis kalau memang seperti ini seperti ini gitu memang ada pelatihannya itu memang ada pelatihannya pelatihan dari komplain itu dari dari tukang sapu itu sama komplain apa bisa orang harus punya literasi tadi itu disitu itu gambarnya oke empat inovasi kelima terakhir terakhir ya jadi yang yang tadi apa tadi 1 mindset 2 the values 4 inovasi terakhir nah yang terakhir metodologi 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 untuk menciptakan customer experience itu harus punya metodologi oh ada frameworknya ada frameworknya setiap brand itu beda-beda ataukah mas Aris yang punya prinsipnya oh enggak jadi saya kebetulan ya saya kebetulan dari apa pemahaman saya tentang flywheel marketing ya flywheel marketing awal dulu itu terus kemudian ketemu sama mas mas Yana bagaimana bangun customer experience di Ritz Carlton gitu ya akhirnya akhirnya kita formulakan itu jadi customer experience formula wow itu punya mas Aris iya dari perusahaannya insentrik woi ini nyebut ini ini invoice nyebut invoice ya no lo meja mas invoice aku arta pendampingan kurangi aku nyebut insentrik berapa kali ya dua kali nyebut ya dua kali dua kali nyebut berarti per klien harus mas Dodi dulu tuh jadi menariknya gini mas menariknya jadi jadi kita buat kayak semacam agama aja ya saya orang teknis sipil ya saya teknis sipil jadi kita itu kalau saya di teknis sipil itu kalau pekerjaan sipil itu kan dari arsitektur terus kemudian diterjemahkan jadi bangunan jadi kita pernah ada arsitek ada kontraktor iya iya jadi analogiku goji kok lah aku orang sipil kurva S itu aku gak ilmu aku dulu kan di teknis sipil itu kan belajar tentang kurva S bagaimana sih membuat membuat bangunan ya makanya aku buat gedung lantai 10 tak selesaikan 6 bulan atau selesaikan 1 tahun nah itu beda ada kurva S nya jadi oh minggu sekian ngelakoni iki iki nah kami itu paling senang ketika klien-klien kami itu sudah punya branding punya blueprint maksudnya punya blueprint wah berarti kalau mas Aris paling senang kalau ngerjain punya klien yang nema tuh blueprint dibuatin sama nema terus setelah itu customer experience nya di transfer di transfer dari blueprint menjadi culture mas Aris langsung akar jadi kita buat arsitekturnya arsitektur experience nya dari brand tadi dari posisi dari posisi dari posisi dari itu kita terjemahkan terjemahkan jadi arsitektur baru kemudian kita bantu sampai jadi bangunannya ada timeline nya ada timeline nya ada kurva S nya jadi oh minggu ini minggu minggu sekian sekian ngejani iki sementara ngejani ini harus ngejani iki jadi sampai 1 tahun itu sampai jadi gitu jadi kayak ngejain proyek itu mas Muslims tuh terakhir terakhir past yang bisa gak sih customer experience itu dilakukan lewat WA misalnya karena kan sekarang banyak orang yang transaksi nya juga lewat chatting apakah bisa lewat dingin tanpa ketemu secara langsung Jadi gini, ini berarti masuk ke yang nomor 4 ya, after sales atau CRM ya, misalnya transaksi cuma via WhatsApp aja, misalnya aku jualan gamis atau jualan lewat GoFood aja, kan hanya lewat Jadi gini, jadi WA tadi itu, itu hanya mendeliver value Oh, WA adalah media untuk value Nah, value tadi itu harus jadi experience Nah, experience tadi itu bisa beruang, saya biasanya itu berupa dua, kalau nggak konten, program Jadi, konten untuk customer-nya maksudnya? Iya Atau program untuk customer-nya? Program dan konten, program atau konten untuk customer-nya, tapi cara mendeliver program dan konten tadi itu dengan WA tadi itu Oh, contoh Saya jual baju premium lah, tadi kan udah jual baju yang mahal gitu ya, baju yang mahal ini tentunya perlu perawatan kan? Hmm Oh Perlu cara nyuci-nya harus seperti apa, cara nyimpennya seperti apa, seperti apa, seperti apa Nah, ketika customer membeli produk tadi itu ya, terus kemudian dia di WA tuh, di WA edukasi tentang tadi itu, mental mental itu Oh Nah, itu berupa konten, berupa konten, itu atau bisa berupa program Ketika kita lihat value, value si brand owner, value customer tadi, eh sorry, value brand owner seperti apa, terus kemudian customer-nya itu behaviornya seperti apa Nah, kita bisa sampai ke level co-creation Mampung Co-creation, banyak kali ini, ini gurunya beli-beli mas co-creation Kolaborasi antara customer dengan, apa namanya, dengan brand Oh, dengan brand ya Untuk bisa mendeliver value, untuk orang lain, untuk co-creation Contoh mamanya, oh kita ada program yang dilakukan sama Uniqlo, bagaimana Uniqlo itu mendonasikan baju-baju bekas, ya gitu ya, dan pertama dengan masalah, apa, isu-isu lingkungan dan sebagainya, sampai kemudian isu-isu kemanusiaan dan sebagainya, dan Uniqlo mengajak customer-nya tadi itu untuk Berpartisipasi Berpartisipasi Nah, ngajaknya pakai WA mas Oh Ngajaknya pakai WA Program yang tadi itu Jadi CRM itu nggak sekedar Nge-brogest WA, apalagi gini ya, mindset orang CRM di Indonesia Jadi kemarin itu, eh, waktu saya dianggap jadi brand ambasadurnya Pancake Saya kan diskusi sama, founder-nya Pancake itu orang-orang Facebook ya, orang Meta kan, kemudian official partner-nya Meta gitu ya Mr. Tan namanya Kemudian waktu meeting, ya dia ngomong Masaris di Indonesia, itu knowledge pemahaman orang terhadap CRM Itu masih blasting WA Itu blasting WA Terus kemudian, apa ya, upselling, cross-selling Hampir semua WA yang saya masuk dari brand, itu intinya upselling, cross-selling Padahal namanya CRM, customer relationship management Apa yang dibangun? Relationship Itu over transaction Jadi, lebih baik Transaksinya terjaga Transaksinya di bawah Jangan kembali Jangan sampai transaksinya didahulukan di atas Tapi, relationship-nya buruk Ya, itu kalau sampai broadcast-broadcast, upselling cross-selling itu namanya customer exploitation management Bukan langsung Bukan langsung Iya, iya, iya Bukan CRM Bukan CRM Di Indonesia Di Indonesia itu masih Masih sangat-sangat Waktu saya ngobrol sama Mr. Tan tadi itu Sempit Fitur-fitur di pancake itu Akhirnya hanya digunakan untuk Blasting Blasting Padahal, waduh, keren banget itu Kalau di Wulik ya Di Wulik, keren banget Tapi kata kuninya tadi itu Mas Jadi, after-sale experience tadi itu dengan relationship dengan CRM tadi Oke, intinya yang di-deliver adalah value berupa konten atau program Di dalam WhatsApp WhatsApp WhatsAppnya tadi itu hanya untuk Medianya Medianya Orang nganggapnya CRM itu ya CWA tadi itu Oke Mas Aris ini kalau teman-teman mau ikut workshop atau pendamping Mas Aris gimana? Hubungi kemana? Ke siapa? Atau ke saya? Hubungi Mas Todi 30% dong Saya 30% Berarti 60-40 sisanya Aku ada workshop sih Mas nanti di Jogja ya Sama teman-teman Aksoro itu tanggal 3-45 enggak salah 3-45 Juni 3-45 Juni 3-45 Juni nih Ini kalau lebih lanjut ya sindra Eh, bakul kafe ya Ya kalau pendampingan ke Mas Todiaca Karena disini Oke Nanti ke teman-teman yang mau pendampingan Kalau mau pendampingan ini sertakan link Instagram Silahkan DM ke Mas Aris Diansa Atau InCentric Wah kok aku Apa namanya? Wah dapet nih Ini dari mana ini dari Mas? Ini tinggal transfer toh Bok pekas ini Pati ya Waduh Fikja Tepuk Tepuk Terima kasih.